Bank Indonesia dan Kadin meyakini paket kebijakan 15 akan meningkatkan kelancaran bisnis logistik. Hal tersebut akan mendukung pembangunan infrastruktur khususnya transportasi. Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo mengapresiasi keputusan pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi jilid 15 yang akan memudahkan usaha pada sektor logistik. Paket kebijakan itu dinilai sejalan dengan reformasi struktural pemerintah. Menyambut baik paket kebijakan ekonomi nomor 15. Ketika saya dalami paket kebijakan ekonomi nomor 15 itu betul-betul untuk menangani masalah logistik dan konektivitas dan juga transportasi khususnya transportasi laut. Saya ingin menyampaikan ini sejalan dengan rencana reformasi struktural yang dijanjikan oleh pemerintah. Saya menyambut baik bahwa pemerintah melakukan reformasi struktural dengan melakukan reformasi di pangan, reformasi di energi, dan juga reformasi di membangun modal dasar untuk pembangunan, yaitu membangun sumber daya manusia dan yang paling utama infrastruktur. Kita lihat bahwa infrastruktur itu dibangun tidak hanya di Pulau Jawa, tapi hampir di seluruh Indonesia. Termasuk di Papua, ada Transpapua sampai 4.000 km, itu bagus. Harapan serupa juga diserukan kamar dagang dan industri Indonesia. Kadin berharap paket kebijakan ekonomi 15 yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional bisa memacu roda perekonomian Indonesia lebih baik, terutama menekan inefisiensi biaya logistik yang terjadi selama ini. Biaya logistik Indonesia memang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana kontribusi terbesar pembentuk biaya logistik adalah ongkos transportasi yang juga memberikan pengaruh bagi indeks harga konsumen atau inflasi. Belum lagi, kondivitas angkutan yang belum terintegrasi. Prilia Karvalo, Untung Widodo, Berita Satu, Jakarta.